Kekaisaran Babylonia Baru adalah sebuah peradaban dari bangsa Haldia yang didirikan. Oleh Nabopolazar, kekaisaran ini berdiri pada 626 SM setelah meruntuhkan kekuasaan kerajaan Asyur atau Assyria di Mesopotamia. Kekaisaran Babylonia Baru mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Nebuchadnezzar 2 tahun 602 sampai tahun 562 SM. Kejayaan Babylonia Baru ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. serta dikuasainya seluruh wilayah potensian di Mesopotamia. Penghujung Kekaisaran Babylonia Baru memiliki cerita menarik sebelum dikuasai oleh Korseh II Kores Agung dari Kekaisaran Ahamendiah Persia. Meraja terakhir Kekaisaran Babylonia Baru adalah Nabonidus tahun 556 sampai tahun 539 SM yang naik tata setelah pembunuhan Labasi Marduk yang hanya berkuasa beberapa bulan saja. Para ahli sejarah masih memperdebatkan apakah Nabonidus yang naik tata punya peran. Dalam pembunuhan Labasi Marduk, yang jelas, ketika diangkat, Nabonidus tidak mengira akan menjadi raja walaupun mungkin menginginkannya. Nabonidus bisa dibilang tokoh kerajaan dari sejarah Babylonia yang unik dan penuh misteri. Hingga suatu ketika pada 552 SM sampai 542 SM, Nabonidus menghilang, raja itu mengasingkan diri di Taima, sebuah oasis gurun yang kaya di Arab hari ini di Provinsi Tabuk, Arab Saudi. Dia memercayakan putranya, Belisazar, untuk memerintah di ibu kota Babylonia. Para ahli sejarah tidak mengetahui alasan pasti mengapa pengasingan ini dilakukan oleh raja terakhir kekaisaran Babylonia baru itu. Pendapat mengatakan bahwa pengasingan ini disebabkan oleh perselisihan pemuka agama dan oligarki dalam sejarah Babylonia. Pada pula yang berpendapat bahwa Nabonidus pergi karena penyakit gila. Ada pula pertanyaan lainnya, apa yang membuat Taima menarik dikunjungi Nabonidus? Cerita pengasingan ini tidak hanya terdokumentasi dalam peninggalan kerajaan Babylonia baru, tetapi juga di perjanjian lama kitab Habakuk 3 banding 3. Mengasingkan diri ke Taima tanpa kejelasan. Bisa jadi, Nabonidus tertarik pada Taima ketika kampanye militer melawan Edom, kerajaan yang terletak di Transsordania yang memberontak. Kampanye ini terjadi pada Mei 553 SN yang membuat banyak bangsa Yahudi ditawan dalam sejarah Babylonia. Usai menaklukkan pemberontar, Nabonidus berkampanye di Arab melawan suku Dadanulehian. Suku ini berkuasa selama zaman BC di bagian utara jasirah Arab hingga Yatrib sekarang Madinah. Kampanye tersebut membuat kota-kota lain di Arabia, termasuk Taima ditaklukkan ke Kaisaran Babylonia baru. Taima disebutkan menjadi pusat pemerintahan sementara pada musim panas 552 SM. Setelah itulah, Nabonidus tinggal di sana selama ikhtar satu dekade dan baru kembali ke ibu kota Babylonia. Kota Taima adalah oasis penting yang dilintasi jalur perdagangan Arab, namun lemah secara pertahanan. Fakta ini masuk akal jika menjadi alasan mengapa Kekaisaran Babylonia baru menguasainya. Namun, sangat tidak jelas mengapa Nabonidus mengasingkan diri di Taima. Bisa jadi, alasan agama adalah yang sangat penting, diakini. Ibunya adalah pendeta wanita bulan Sin, Nabonidus sendiri. Secara terang-terangan menyembah Sin, kepercayaan ini berbeda dengan penduduk ibu kota Babylonia yang merupakan pusat pemujaan Mardu. Dalam penyembahan Mardu, otoritas agama menyelenggarakan festival untuk masyarakat yang disebut Festival Tahun Baru. Dalam festival tersebut, Raja harus menyerahkan dirinya kepada Mardu, melepaskan mahkota dan lambang kerajaannya sementara, menyerahkan tahtanya, berdoa. Dan menerima hukuman keras dari pendeta. Nabonidus tentu menorat, Secara penyembahan kepada Mardu, dia kerap menelantarkan festival Tahun Baru yang membuatnya divitnah oleh para pendeta Mardu. Sikapnya juga sangat mengacuhkan Mardu. Terbukti dalam silinder Nabonidus, prasasti berbahan tanah liat, dia mendirikan kuil untuk tiga dewa. Di Sin diharag, Anunitu Dewi Perang disipar, dan Dewa Matahari Samas disipar. Pendapat lain justru mengatakan, bahwa pengasingan Nabonidus ke Taima adalah, karena situs arkeologi. Di sana terdapat prasasti suci, yang membuatnya mencari pengalaman spiritualnya. Berpindah agama ke monotistik. Ada pula yang memperkirakan Nabonidus ke Taima, karena sakit dan berupaya menyembuhkan diri. Alasan ini agak aneh, karena masa kepergiannya adalah sekitar satu dekad. Namun, pendapat ini punya dasar, karena terdapat dua Nabonidus dari naskah Laut Mati yang ditemukan di Kumbang, Tepi Barat, Palestina sekitar tahun 1946 dan tahun 1956, naskah itu mengatakan bahwa Nabonidus menderita maak, sehingga dia harus mundur dari kota Babylonia, dan tinggal ke Taima. Di Taima, dia disembuhkan oleh pengusir setan Yahudi. Ranya pun, bernuansa monotistik Yahudis, seperti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memohon penampunan dosa disi ini menarik, karena membuka kemungkinan Nabonidus memeluk monotistik agama baru setelah dari Taima. Bagaimanapun, sumber sejarah Babylonia mengatakan, bahwa Nabonidus kembali pada 542 detik M, namun, pada saat itu, kekaisaran Babylonia baru, sedang berhadapan dengan kekuatan kekaisaran Ahmeniah yang dipimpin Kores Agung. Kekaisaran besar itu kemudian jatuh dengan menyerahnya Sang Raja. Uniknya, Nabonidus meminta dirinya dapat hidup relatif bebas, kekaisaran Ahmeniah pun mengizinkannya. Kores Agung memulai kekuasaan Persia dengan mengembalikan artefak keagamaan ke tempat suci asalnya, termasuk mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Isin itu membuat bangsa Yahudi dapat membangun kembali bait suci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!